gimana bisa gak menurut Pak Ade kalau misalkan hari biasa pun gak macet? kalau menurut aku gak bisa Jakarta ini bisa gak macet kalau.. kalau semua orang tertip? enggak kalau menurut aku.. ini bukan masalah tertip, kebanyakan orang di Jakarta gini ya.. Jakarta ini bisa gak macet kalau.. kalau semua orang tertip? enggak kalau menurut aku.. ini bukan masalah tertip, kebanyakan orang di Jakarta Jakarta ini kebanyakan orang Sekarang siapa yang bisa menahan untuk orang gak masuk ke Jakarta? Pak De kalau misalnya jadi gubernur mau nahan orang? Bisa dong dibuat regulasi Supaya penambahan penduduk gitu di Jakarta tidak terlalu liar Artinya kan masih simpralisasi Pak De Dulu di jamannya Pak Alisa Digin Oh Alisa Digin Alisa Digin Aku belum lahir Gubernur, Gubernur Udah Mas kecil Iya, masih baik Eh belum, belum lahir Belum lahir Kamu lahir saat Gubernur Jakarta namanya Cokro Pranolo Ih, hafal Emang gitu ya? Kalau mau nyalonin Gubernur harus hafal ya? Peridunya siapa-siapa yang mimpin ini Kan aku kan hidup zaman itu Aku dari kecil itu udah sangat ngerti politik Enggak, tapi ntar dulu Pak De kan Aku dari kecil itu sangat ngerti politik Masa sih bukannya musisi Kan banyak yang gak tau Waktu aku masih kecil kan belum musisi Terus jadi apa? Ya masih anak SD kan sekolah Masih sekolah Terus kenapa bisa Pak De bilang Pak De ada politik? Ya aku itu Aku itu interest sama politik dan sejarah Sejak kapan? Sejak kecil Gak ada yang tau Aku bahkan inget Ketika pemilu tahun 82 Pemilu 82 itu aku masih inget di otakku Aku baru setahun Eh 82 aku belum lahir Belum lahir kan? Belum Iya, pemilu 82 itu aku itu Menggalang teman-temanku untuk mencoblos B3 Karena papanya Pak De disitu Karena papanya Pak De disitu Iya Kan jaman dulu kan cuma ada 3 part Iya Golkar, B3 sama Aku tuh memusuhi teman-temanku yang tidak mencoblos B3 Aku masih SD kelas 2 apa kelas 3 dulu gitu Itu atas inisiatif sendiri apa misalkan? Ya lingkungan kan lingkungan Enggak, tapi papanya Pak De itu ngomong nggak gitu? Eh.. Enggak 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 Emang naluri aja? Papaku itu anggota DPR tahun 1968 Iya lho Tahun 1968 Jadi emang sebenernya kalau dibilang Jadi Dari keluarga politikus dong sebenernya Iya, jadi Pensiunnya papaku sebagai anggota DPR aja Waktu itu aku tahu berapa jumlahnya Jadi aku tuh Jumlah uangnya? Jumlah pensiun per bulan Oh pensiun per bulan Iya Jadi aku tuh orang yang Berapa emang tahun zaman dulu? Waktu itu Rp250 ribu Serius tadi? Rp250 ribu? Rp250 ribu pensiunnya dulu Cukup ya tahun zaman? Ya dulu tahun 1980 awal sih, gede itu tahun itu Sekarang berapa ya kira-kira? Enggak tahu berapa sekarang Lumayan lah Jadi aku tuh orang yang Dari kecil Aku tuh adalah anak yang Enggak suka, enggak tahu Jadi aku sukanya tahu Terus caranya? Jadi sampai Jadi sampai Pensiunnya papaku waktu itu aja berapa sebagai anggota DPR aku tahu Jadi penasaran? Iya Kecil-kecil udah mata duitan ya Pak De? Iya Gak cuma mata duitan artinya memang Cewek juga? Aku kuris memang Ya bincang film waktu tahun 1982 ya aku ya tahu semua siapa yang cantik tahun itu gitu Idol aku tahun itu Idol aku tuh Lenny Marlina dulu Gila Lenny Marlina Kalo kita bicara 80-an awalnya Kenapa? Ya aku saat itu Suka yang model begitu ya? Udah punya selera lah Selera aku waktu itu Lenny Marlina Tapi tau gak Pak De? Kayak Pak De ngomong gini ya Pak De kan sempat Ya gak tahu ya Hubungannya Pak De sama Papanya Pak De kan agak Love and hate relationship gak sih? Tapi semakin dilihat kayaknya buah tuh gak jauh Jatuhnya tuh gak jauh Jadi gini Tambah mirip gak sih? Ngerasa gak? Jadi gini Papaku itu Kasian punya anak aku Kok kasian? Mana ada anak yang Mana ada orang tua yang punya anak terus kasian Kasian? Karena? Karena aku waktu itu kepiteran waktu masa kecil